Hari ini temanya cinta, jadi saya mau membahas istri saya tercinta. Coba kasih tepuk tangan untuk istri saya tercinta. Itu istri saya ya. Yang kedua. Cuman satu. Kalau tidak ada dia, hidup saya tidak akan seperti ini. Hidup saya akan jauh lebih bahagia kalau dia tidak ada. Enggak, enggak. Enggak bercanda. Seperti yang teman-teman bisa lihat, gue Cina ya, tapi dia bukan gitu ya. Jadi pada awal-awal nyokap gue tuh sempat, sempat ya agak-agak tidak setuju. Karena nyokap gue pengennya menantunya Cina juga gitu ya. Tapi gue berusaha meyakinkan nyokap gue. Gue bilang, enggak mah, dia ini orangnya perhatian banget. Terus dia itu orangnya setia. Terus dia itu orang Sunda mah. Makan daun mentah aja mau irit. Kata nyokap gue, anak pintar, anak pintar. Gitu, tapi gue dan istri gue punya satu orang anak. Bulan depan dia dua tahun umurnya. Saya mau kasih lihat fotonya anak nih, anak gue. Gue sama bini gue ya, walaupun kita berbeda, tapi kita banyak kesamaan, kita kompak banget. Dia suka banget jalan-jalan ke pantai, gue juga. Dia suka banget nonton film komedi, gue juga. Dia suka laki-laki, gue juga. Jadi kita nih cocok gitu, cocok banget gitu. Kita juga sama-sama suka banget sama binatang. Kita suka banget sama binatang, dan itu kenapa kita suka miris kalau lihat, lu teman-teman suka lihat kan kayak ada ikan di dalam akwarium ya. Kalau akwariumnya gede, enggak apa-apa. Kadang-kadang suka lihat kan kita ikan maskoki, akwariumnya cuma segini, bulet. Itu kasian, men. Janganlah, kasian. Lu bayangin gini ya, kalau ikannya cuma satu, maka dia akan kesepian. Tapi lu tambahin ikannya pun, nanti dia cinlok. Iya kan? Dan kalau cinlok, lu pikirin baik-baik. Lu pikirin dua ikan maskoki di dalam akwarium, dia cinlok. Iya kalau langgeng. Kalau dia putus. Kalau putusnya enggak baik-baik. Suasana akwarium akan sangat awkward, teman-teman. Iya. Aku enggak pernah mau ketemu kamu lagi. Segini-gininya doang, mau kabur kemana. Enggak bisa. Aduh. Tapi ya, karena bukti cinta gue sama bini gue, ITC buat cewek-cewek surga, buat cewek-cewek neraka, betul? Betul. Enggak ada apa-apa gitu. Tapi enggak apa, demi cinta gue ikut ke ITC, walau gue sebel banget ke ITC. Gue cuma sebel satu, gue sering dipanggil Koh. Ini kan banyak cowok-cowok Cina di sini, enggak enak kan dipanggil Koh kan ya? Iya, kok enggak ada suara ini? Kalian enjoy dipanggil Koh kayaknya ya. Enggak, kalau gue lebih prefer dipanggil ya netral-netral aja. Kenapa sih harus Koh? Biasa aja, Mas, Bang, Pak, kenapa harus Koh? Mentang-mentang gue pakai kemeja goncerin kancingnya di Bukatiga gitu. Kalung emas. Jangan diskriminatif gitu lah. Bini gue juga, hanya karena dia jalan sama gue, dia dipanggil Ci. Iya kan? Tampang kayak gitu dipanggil Ci. Padahal dia tidak mengenakan atribut wajib seorang Nci-Nci. Tahu itu? Tahu atribut wajib Nci-Nci? Legging macan tutul. Nah. Nih. Lo kalau ke ITC Mangga 2 ya, dari basement sampai lantai 5, per lantai minimal 3 lah yang pakai leging macan tutul tuh ya. Gue gak ngerti konsep itu buat apa maksudnya gitu. Loh gitu rambutnya dipirang makin kayak macan aja ya kan. Itu buat apa? Biar nawarnya orang takut gitu. Mungkin dia biar nawar ya. Kalau nawar orang takutnya. Banknya berapa bang? 100 ribu Ci. Gucap ya? Iya, gua cap, gua cap, gua cap. Tapi gue merenungkan si leging macan tutul itu karena gua berusaha memahami konsepnya dan gua menemukan hanya satu manfaat leging macan tutul ya. Leging macan tutul manfaatnya hanya satu. Untuk menghukum koruptor. Bayang gak lo? Jadi, Saudara Mosidik, Anda diputuskan bersalah atas dakwan menggelapkan uang negara, hukumannya Anda difonis. Dua tahun pakai leging macan tutul. Kapok koruptor semua ya kan? Kok bayangin gak mau sidik pakai leging macan tutul? Tutulnya tadinya segini, jadi segini. Tapi enggak. Tapi satu hal lagi. Satu hal lagi kenapa gua gak senang ke jalan-jalan ke ITC ya. Gua gak ngerti konsepnya. Lu kalau liat ITC penjaga tokoh hanya ngomong satu apa? Boleh kakak gitu kan? Iya kan? Boleh kakak? Ya boleh lah lu jualan gitu. Masa? Gak boleh kakak. Apa lo kakak? Apa yang boleh lah? Jualan gitu. Tapi ya ke ITC karena gua nyari, ya nemenin bini gua nyari baju gitu ya. Karena gua gak ngerti nih cewek-cewek suka ribet banget masalah baju. Kemarin tuh gua mau pergi sama bini gua. Kita lagi beres-beres. Udah mau berangkat, mau nonton ceritanya bioskop. Udah sampai depan pintu tiba-tiba dia bilang gini. Sayang aku mau ganti baju lagi deh. Kenapa? Gua bilang. Aku udah pake baju ini. Siapa cewek-cewek yang pernah melakukan itu ya? Kenapa sih emang kalau bajunya diulang? Kenapa? Dia tutup muka langsung. Kenapa sih kalau baju lo diulang? Dosa. Jadi aib keluarga? Enggak kan? Nyokap lu. Kamu aku kutut jadi batu. Enggak kan? Enggak lu dicegat sama satuan bioskop. Maap bu, ibu udah pake baju itu bulan lalu. Tolong ganti selain lagging macan tutul. Tapi ini behel ini goang. Ini sebuah trend ya. Ini gak masuk akal gila. Lo kalau pake behel itu kan untuk ngerapihin gigi. Dan itu mahal teman-teman. Berjuta-juta. Lah sekarang ini behel itu bisa lo dapetin dengan mudah. Lo cari toko online segala macam. Murah sekali bahkan. Ada di lapak-lapak di pasar-pasar itu. Diperlakukan sebagai aksesoris. Cuma 20 ribu, 30 ribu. Serius gue. Ini makin lama makin murah. Gue curiga lama-lama jadi kembalian warung nih. Dia ada seribu kembalinya. Mau pake duit atau pake behel? Atau matchin dua. Gila murah banget behel ini. Dan gue gak ngertinya orang mau aja pake gitu. Emang lu gak was-was ya? Itu bikin dari apa? Itu jalan-jalan behel second. Tau gak lu? Jangan-jangan ya teman-teman ya. Kawat-kawat itu adalah. Pokoknya indinya jangan sembarangan menggunakan itu ya. Tidak baik ya. Nah udah gitu gue peranjutnya juga warna-warni. Beda-beda warna-warninya. Jadi kalau misalnya ke sekolah bajunya putih. Behelnya putih. Iya kan? Kemal bajunya biru. Behelnya biru. Iya. Ngelayat hitam-hitam. Giginya hitam semuanya. Jadi warna-warni gitu. Dan ini tren yang gue gak ngerti sama sekali. Gigi kok udah jadikan korban tren gitu. Ini bentar lagi ya. Bentar lagi mau ada ini kan. Film Twilight ya kan. Breaking Dawn. Ini Twilight yang terbaru. Ini tentang vampir nih. Tentang vampir. Jangan-jangan bentar lagi gigi lo pada ditaringin. Ditajemin gitu kan. Iya kan? Dilumurin darah ternak gitu kan. Jadi kalau dulu foto-foto di Facebook begini. Iya kan? Bentar lagi mau begini. Pamer taring yang udah dilancipin gitu. Ini gigi. Gigi dibuat mainan gitu. Dan gue nemu di internet ini serius. Di Jepang ya teman-teman. Di Jepang ada behel yang bisa nyala. Serius gue ada behel yang bisa nyala. Di Indonesia belum ada. Padahal enak ya kalau bisa nyala ya. Begitu lo mati lampu. Lilin mana lilin ya? Itu baru bermanfaat ya. Itu menurut gue lumayan bermanfaat gitu. Tapi sedemikian canggihnya teknologi. Sampai behel aja bisa nyala. Nanti masa depan gue gak kebaiknya apa. Bisa muter mp3 kali ya. Lagi nongkrol lo mau lagu apa? Hah? Terus semakin lama semakin canggih. Touchscreen gitu kan. Ini. Ini. Aneh aja. Gila tau loh loh behel. Gue bener-bener gak sama sekali gak ngerti. Dan gunanya apa sih? Untuk orang-orang yang pake behel bukan karena giginya rusak. Karena tren. Itu buat apa gitu? Gigi di tralis itu buat apa? Lo takut gigi lo kabur. Takut gigi lo kabur pake kawat berduri sekalian. Gak ngerti gue. Ade-ade aja orang-orang ini. Tapi gue akhirnya setelah gue merenung. Dan gue merenung akhirnya gue menemukan satu hal. Mungkin ini adalah manfaatnya. Kenapa orang-orang yang giginya gak kenapa-napa pake behel ya. Mungkin itu adalah misalnya lo lagi makan. Aduh udah kenyang. Makanannya belum habis. Sayang nih kayaknya. Simpen dulu di gigi ya. Buncis lumayan ya. Ayam belak kiri. Jadi lo nanti kalau hangout teman-teman lo nonton bioskop. Nonton bioskop gak usah beli jajanan. Sisa tadi. Mau? Gue gak ngerti sama orang yang punya pacar lebih dari satu. Kenapa? Karena punya pacar satu aja udah repot. Apalagi punya pacar lebih dari satu. Gue pernah sekali-kali punya pacar lebih dari satu. Dan gue kapok. Kapok gue. Yang satu nelfon gue. Sayang aku mau ke salon. Nantrin aku ke salon. Satu lagi nelfon gue. Sayang nantrin aku ke gym. Capek gue. Gue putusin. Semuanya gue putusin. Anwar gue putusin. Michael gue putusin. Putusin semua. Jadi kalau lo menikah lo akan menemukan hal-hal yang tadinya mungkin tidak lo temukan. Kalau misalnya masih pacaran ya. Belajar banyak tentang lawan jenis ya. Gue belajar tentang perempuan. Bahwa ada tiga hal yang lo harus awasi ya. Perempuan itu bisa menjadi sangat beringas ya. Bisa sangat mengerikan. Lo harus perhatikan. Satu. Jangan ganggu perempuan ya. Kalau misalnya dia sedang PMS. Kalau perempuan sedang PMS jangan diganggu. Jauhkan benda-benda tajam. Barang-barang pecah belah jauhkan. Kedua. Jangan bikin perempuan beringas adalah jangan pernah bilang perempuan itu gendut ya. Bisa diakali. Aduh aku gendut ya sayang. Enggak kamu cuma cabi. Itu sebenarnya cewek-cewek ya. Ini cewek-cewek kalau cowok lo ngomong cuma cabi. Sebenarnya artinya ngomong lo gendut ya. Jadi diperhalus sedikit. Yang ketiga yang bisa bikin cewek beringas ya. Cowok-cowok harus hati-hati. Cewek ini paling beringas kalau ketemu diskon di mall. Ya. Beringas bak. Gini. Cewek kalau ketemu diskon di mall itu mungkin gue akan penari Bali. Tahu penari Bali? Penari Bali kan gini kan. Set gitu. Matanya mendulik kan. Set. Wah tas diskon 50%. Gitu kan. Set gitu. Wih sepatu diskon 70% gitu kan. Mendulik gitu matanya. Maaf ya kalau peragaan menduliknya kurang maksimal. Maaf ya. Ini bawaan orok gimana dong. Gue juga gak tau gitu. Gue bahkan pernah begini. Nih kisah nyata ya. Kakaknya nyokap gue ya. Ngomong gini sama gue. Ernest kamu mau gak? Kita operasi. Jadi gue kan gak ada lipatan ya. Sipit banget mata gue ya. Kita bikin lipatan sedikit disini. Jadi kamu gak sipit-sipit amat. Katanya gitu. Cina aja ngatain gue sipit. Maksud gue disuruh operasi. Tapi gue gak mau ya. Gue satu-satunya manfaat dari mata gue yang sipit ini. Yang gue rasain adalah pada saat gue SD. Kalau gue nyontek gak ketahuan. Iya kan? Gak ketahuan ya? Lo gak bisa lihat. Gue lagi ngeliat kemana kan? Walaupun guru gue kadang suka jahat. Guru gue suka jahat. Suka bilang gini. Ernest kan gue di kelas ketawa-ketawa mulai. Ernest kamu jangan ketawa-ketawa terus. Nanti kalau kamu ketawa mata kamu merem. Temen kamu kabur semua. Gitu kan ya? Gue sering banget digituin men. Dan gue lama-lama jadi takut. Takut loh kalau dibayangin. Gue ngebayangin gitu ya. Suatu hari gue lagi ketawa. Hahaha. Temen gue hilang. Takut men. Tapi itu celah-celah SD. Menurut gue masih bisa diterima. Makin gede makin parah. Pas gue SMA. Wah gue SMA udah kacau. Makenye. Sari rapetnya ditaruh mata. Bus. Seharus berakasnya. Terima kasih. Terima kasih.